Hai sahabat kesemua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Pimpan Mau bikin brudel gula merah Tanpa mixer Dalam panci siapkan 180 gram gula merah Yang sudah disisir Tambahkan juga air Sebanyak 170 ml Aduk-aduk Lalu masak sampai Gula merahnya mencair saja Setelah mencair Matikan apinya Kemudian biarkan gula merahnya Menjadi dingin terlebih dahulu Tambahkan 2 saset susu Kenta manis putih Kedalam 150 gram margarin Aduk-aduk dengan Dan balon wis sampai Margarin Dan susu kental manisnya Tercampur rata Dan menjadi Lebih lembut Jadi tidak perlu sampai Mengembang ya Mengaduknya Tambahkan 4 butir telur Ukuran sedang Masukkan satu Aduk-aduk Aduk-aduk telur Sampai tercampur Rata saja Dengan adonan 280 gram tepung terigu Tambahkan sedikit saja Kedalam adonan Agar mudah Tercampur rata Selamat menikmati Terima kasih Agar rasanya Lebih enak Dan kuri Tambahkan juga Satu saset Susu bubuk Setengah sendok makan Ragi instan Pastikan masih aktif Agar hasilnya Tidak gagal Aduk-aduk lagi Sampai semua bahannya Tercampur rata Tambahkan tepungnya lagi 1.4 sendok teh garam Barutan gula merahnya tadi Sampai disaring Agar tidak ikut Untuk kotoran Yang biasa terdapat Dalam gula merah Untuk cairan gula merah Dan tepungnya Tentunya dimasukkan Bertahap Agar mudah Tercampur rata Dan tidak bergerindil Loyang saya pakai Diameter 21 cm Tinggi 8,5 cm Jangan lupa Saat mau dimasukkan Aduk balik adonan Untuk memastikan Adonan sudah Benar-benar Tercampur dengan rata Dan tidak ada yang Mengendap Di bawah adonan Royang Jika cuacanya Jika cuacanya dingin Jika cuacanya dingin Maka akan lebih dari 1 jam Yang penting Adonannya sampai Lebih mengembang saja Ini setelah saya Diamkan kurang lebih 1 jam Adonan terlihat Lebih mengembang Dan juga terlihat Gelembung-gelembung Udaranya Itu tandanya Raginya masih aktif Kemudian Beri topping Sesuai selera Boleh dikasih topping Dengan kacang almon Ataupun Kacang kenari Open Sebelumnya Sudah saya panaskan Terlebih dahulu Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan Suhu kurang lebih 170 Atau Maka Api Sedang Cenderung Kecil Panggang adonan Selama kurang lebih 50 menit Untuk Pemanggangan Tentunya juga Disesuaikan Dengan karakter Open Masing-masing Ini ya Hasilnya Setelah saya Panggang Hasilnya Benar-benar Mengembang Montok Berudahnya Sudah terlihat Menjauh dari loyang Itu tandanya Sudah benar-benar Matang Untuk Mengecek tingkat Kematangan Bisa digunakan Tes Tusuk lidi Juga ya Jika tidak ada Adonan yang menempel Itu tandanya Berudah Sudah matang Alhamdulillah Hasilnya Sudah terlihat Cantik Itu Terlihat Agak retak Sedikit Dikarenakan Apinya Agak Kebesaran Boleh dikecilin Sedikit ya Setelah Berudah Dingin Siap Dipotong Potong Masya Allah Meskipun Cuma Diadu-adu Saja Hasilnya Sudah Terlihat Lembut Menul-menul Gempus-gempus Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasanya Benar-benar Enak Dan Tidak Serut Semoga Bermanfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh